Jadi yang paling penting hari ini dalam rangka keterbukaan, ini tadi saya usulkan dan diterima oleh teman-teman bagaimana satuan tiga itu dibahas terbuka dan disepakati terbuka. Jadi sangat detail. Jadi di negara-negara yang korupsinya rendah, seperti Denmark dan kemarin melompat itu Mesir, itu partisipasi publik tinggi. Jadi publik itu harus dapat akses pada saat proses pembahasan anggaran. Jadi bukan hanya sosialisasi. Nah mari kita bergerak jadi di depan, bukan sosialisasi. Di level perencanaan sebelum persetujuan publik diberikan akses informasi. Dan rapatnya terbuka, itu sudah disepakati. Jadi saya rasa hari ini saya berterima kasih kepada Ketua Komisi 5, Pak Lasarus, dan jajaran Komisi 5, dan semua kementerian yang sepakat itu. Karena arahan Pak Prabowo juga kebocoran daripada anggaran-anggaran kita sangat besar. Jadi makin banyak yang mengawasi, makin terbuka, menurut saya makin bagus. Dan itu sudah tercapai di rapat kita pertama hari ini. Ya, jangan lupa. Pak, ada rencana solusi di BBM yang dialihkan untuk 3 juta rumah, Pak? Ya, saya silakan aja. Itu kan bukan keundangan saya, ya. Saya tentu sangat senang kalau dulu Pak Jokowi itu membagikan sertifikat, ke depan saya doakan dan bekerja, Pak Prabowo bisa membagikan rumah untuk rakyat, ada yang bisa dibayar dengan harga murah, dan tempat sasaran, ada juga yang gratis. Saya pikir itu harus adalah perubahan pemikiran dengan cara kita melakukan banyak aset-aset milik koruptor. Misalnya contoh di Kejaksaan, di Banten itu ada seribu hektare. Saya sudah dengar sendiri dari Jaksa Agung, dan saya sudah berkirim surat, bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau seribu hektare saja itu bisa secara legal buat rakyat, ya. Saya pikir komponen tanah itu mungkin sekitar 30-40 persen dari harga jual sebuah rumah. Nah, apakah itu diberikan gratis, ataukah dengan harga yang murah. Tergantung nanti keputusan pemerintah bersama dan DPR. Nah, makanya, dengar dulu, itu baru satu langkah, ya. Belum lagi kalau kita melakukan efisiensi. Saya, di kementerian saya, SOTK-nya ada bagian efisiensi. Contoh, ya, semen itu, kita butuh triliunan rupiah. Kalau kita melakukan langkah efisiensi, deal langsung dengan pabrik semen, harganya murah, lebih murah. Ya, belum lagi nanti cet, kayu, pasir semua, itu akan buat efisien. Artinya apa? Harga rumahnya akan jadi murah. Tanahnya kita usahakan murah, udah gitu, atau gratis tanahnya, ya, atau murah. Dan, bahan bangunannya dilakukan efisiensi. Akibatnya apa? Harga jual kepada konsumen, yaitu rakyat, menjadi murah. Nah, itu yang saya mau lakukan. Tapi, ini harus ada kemauan bersama. Mesti ada keputusan bersama. Bahwa ini, kita harus melakukan langkah. Karena selama ini, terus terang, pembangunan buat perumahan sangat kecil sekali dari data-data yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan, adik-adik wartawan sudah lihat tadi, kan, mengikuti. Saya nggak usah ulangi lagi. Kita harus urut satu-satu. Makanya nanti saya senang kalau satuan tiga itu bisa di, sama-sama. Teman-teman DPR ini kan punya pengalaman lama. Ya, untuk bisa melihat satu-satu. Jadi, partisipasi publik itu, bahkan kemarin sore itu saya undang semua stakeholder. Ya, developer, kontraktor, supplier, konsultan, asosiasi, untuk apa? Untuk mengkritisi usulan SOTK saya. Yang akan baru saya sampaikan hari Kamis. Lusa kepada Menpan RB. Jadi, kita mau bahkan dari usulan struktur organisasi yang nanti membantu saya sebagai Menteri, itu saya minta pendapat publik. Jadi, kalau kita mau keterbukan, jangan pernah setengah-setengah. Ya, itu mesti di detailin dulu, Mbak. Ya? Oke? Pak, yang 10 November nanti, Pak. Oke, 10 November itu adalah groundbreaking. Ya, di Kabupaten Tangerang. Tanahnya dari perusahaan saya. Yang bangun Agung Sedayu. Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah, dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha. Nah, saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar. Ya, ada Agung Sedayu, ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Tohir, ada Aru, ada Pak Franky dari Sinarmars. Dan saya sangat berterima kasih. Semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. Barusan saya mendapatkan telpon dari Pak Lawrence Barki, dari grup Harum, NRZ. Dia mengatakan, dia juga siap membantu. Dan saya bilang, kalau begitu begini, karena banyak apartemen, ataupun rumah susun, itu yang buat rakyat, karena tidak dihuni, seperti di rumah susun yang saya mau tinjau, ada 4. Yang kemarin sudah adalah yang di pasir rumput. Yang kepasar rumput. Yang kedua, nanti hari Jumat di Kemayoran. Kemudian kita akan jadwalkan di Batang. Kemudian ada di Rencai Kek. Kalau bisa itu, nanti karena keterbatasan dana, kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Jadi tidak menggunakan uang negara. Ya, begitu. Jadi saya juga akan koordinasi dengan Pak AT, Kepala BPKP, supaya yang memberikan bantuan aman. Nah, tinggal nanti saya ingin menemukan kepada siapa ini diberikan supaya tepat sasaran. Dan perumahan itu ekosistemnya bagus. Kalau harapan saya, kepada PNS yang berpengasian rendah, TNI yang berpengasian rendah, Polri yang di bawah, guru-guru, kemudian masyarakat sekitar. Nah, jadi ini adalah pemikiran kami. Ya, mohon datang nanti ya, hari Jumat, jam 2, kami dan pemerintah DKI akan datang ke rumah susun pasta rumput untuk open house. Bagaimana terbuka kepada publik, transparan, yang berminat supaya daftar dan nanti akan diverifikasi. Dan kita juga usahakan disitu ada buat milenial. Milenial yang bekerja di sekitar Tambrin, Kuningan, Sudirman, juga akan ada alokasinya. Supaya apa? Supaya kemacetan dikurangi. Kan rata-rata tinggalnya di sekitaran Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tanggera, kan gitu. Jadi, supaya kita, konsep kita jangan jadi konsep terus-terusan. Harus kita eksekusi. Bagaimana orang itu kerjanya di tengah, Jakarta, pusat, jangan tinggalnya nanti berapa jam dia pulang ke rumah. Berapa ongkosnya, berapa waktu buat keluarga yang akan habis. Jadi, quality time juga kan kita harus pikirkan. Ya, mohon doanya ya. Itu yang kita mau bicarakan. Tentu kalau ditanya kemohon saya, ya, ditanya kemohon saya, kita tentu quality tinggi, kan. Tapi kan saya nggak bisa nanya kemohon saya. Ada kewenangan di kementerian-kementerian yang lain. Menteri Pertanahan, dan lain sebagainya. Kan begitu. Tapi tentu sebagai menteri, saya mesti punya ide, konsep gagasan. Untuk bisa dijalankan, perlu dukungan dari semua pihak, termasuk DPR, sangat penting. Dan kementerian lain, dan pemerintah daerah. Jadi, nggak bisa kita kerja sendiri dengan otonomi daerah itu, kewenangan sudah terbagi habis. Kan begitu. Jadi, itulah kita perlu berkolaborasi. Makanya, Pak Prabowo, buat kita 4 hari diakmil di Magelang. Supaya kita bisa melakukan, dan sana efektif sekali. Saya ngomong sama Ibu Sri Mulyani, dengan wamennya, ya, ngomong sama Menteri BWMN, Pak Erick, dengan wamennya juga. Ngomong dengan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kasat. Ya, ngomong dengan Pak Nusron, Menteri ATR. Ya, ngomong sama Pak AT, gitu ya, kepala BMPKP. Jadi, kita nggak bisa sendirian bangun bangsa ini. Tidak ada yang hebat sendirian. Ya, harus. Saya aja mendatangi kok. Mendatangi. Ya, karena kita butuh dukungan dari semua. Saya pikir itu ya. Jadi, bentuknya seperti apa? Tentu adalah kesepakatan negara. Negara ini siapa? Ya, intinya pemerintah. dan DPR. DPR mau ke rakyat. Jadi, begitu. Pak, Anda pada sini, Pak, Pak, mau minta penggunaan mobil lokal. Mau itu gimana? Oh, bagus, Pak. Bapak, bangga. Mungkin saya sangat senang sekali ya. Karena kita mau pakai produk dalam negeri. Tapi sebelumnya pernah naik maju belum? Belum. Belum. Jadi, kalau bisa dapat mobil inasi pertama ya? Ya, saya sangat senang karena kita pakai produk dalam negeri dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri. Dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan. sehingga makin makin berkualitas. Kan begitu ya? Tapi sekarang belum pakai kan ya, Bang? Belum. Dua lagi ya. Dua lagi. Sotika apa pertanyaannya? Tadi, Bang Aram minta sekjen dari Departemen Keuangan. Ya. Dari Kementi Uda. Ya, saya udah minta sama Kementi Keuangan dan IRJ-nya dari Kejaksaan Agung. Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus. Karena banyak nanti menyangkut manajemen anggaran dengan Departemen Keuangan. Pengawasan dengan Jaksa Agung. Saya minta dengan Jaksa Agung membuat satu sistem itu pengawasan. Ada whistleblower, ada segala macam bentuk strategi. Silahkan dari awal. Dengan Pak BPKP, saya minta. Bagaimana sebelum itu BPKP bisa lihat dulu. Kita kan pencegahan di depan. Jadi kita terbuka aja. Hari ini DPR luar biasa. Saya puji DPR. hebat. Sebagai wakil rakyat mau bicara terbuka semua rapat terbuka dan satuan tiga dibahas. Secara terbuka dan diputuskan terbuka. Saya pikir Pak Lazarus dan teman-teman DPR hari ini harus diberikan penghormatannya. Dalam rangka transparansi kita lihat Denmark kenapa jadi negara yang korupsinya rendah. Kita lihat Mesir kenapa melompat negara dengan korupsi yang sangat rendah. Karena keterbuka dan pengawasan publik. Bumeng Cunya ada setuju ya Pak? Sudah cukup ya. Kalau ketemu lagi hari Jumat jam 2 di Pasar Rumput Saya minta itu keundangannya di DKI saya himbaw tapi saya lihat Gubernur DKI ini punya hati dan dia karena kalau 3,5 juta itu terlalu tinggi yang bisa bayar 3,5 juta itu memang udah banyak yang berminat sudah 3 ribuan orang padahal kan kapasitasnya cuma seribuan ya tetapi yang menikmati pasti bukan masyarakat kelas bawah bukan rakyat karena 3,5 juta itu mahal bagi rakyat jadi kita minta itu diturunkan dan beliau bersedia berarti harganya belum turun Pasar Rumput sudah turun sudah turun saya minta 1,25 juta dan sudah disepakati bahkan nanti kalau bisa ada sumisi di silang berarti yang mau sewar Jumat bisa langsung dapat harga 1,25 juta kita itu average ya karena itu kan pengelolaannya 18 miliar selama 11 tahun mengurus 1984 rumah berarti average 1,5 miliar sebulan nah jadi itu dibagi lagi dengan huniannya itu jadi kita mesti bisa juga misalnya ada yang gajinya mungkin di atas 8 juta dengan mungkin PNS atau TNI yang di bawah saya minta itu ada keadilan keadilan itu bukan sama rata tetapi yang lebih punya kemampuan lebih besar daripada yang kemampuannya di bawah itu menurut saya yang baru adil terima kasih ya saat menangkap mengumpulkan dan mengolah peristiwa kami kerahkan upaya terbaik ketika menyampaikan berita serta informasi kami tak sekadar menyapa ada referensi aspirasi juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia di Kompas Kompas TV independen terpercaya di Kompas TV di Kompas TV